Jadi, kalau saya menyarankan kepada anak-anak Kuih dadiyo uang Sing sugeh Ya sugeh ngelmu Ini yang pertama saya tekankan Ya sugeh hati Sugeh ngelmu Sugeh bondo Pertama-tama itu uang ku sugeh hati sih Kaya hati Murah hati Itu soalnya menjadi bekal Urib kita bisa murup Bisa berguna untuk kehidupan Makanya Untuk mempertajam pisau analisa kita Dalam memahami apa yang sedang terjadi Itu kita harus Punya modal Mengerti yo Sejati ning urib Supaya bisa ngerti Supaya bisa ngayok Urib kang sejati Jadi, kalau kita memahami hidup ini sesungguhnya apa sih Yang Agama itu apa sih Spiritual itu apa sih Kalau kita paham Sesuai dengan faktanya Kita akan menjadi orang yang Permono waskito Kita akan menjadi orang yang cerdas Bisa menganalisa Apapun masalahnya Kalau yang dilakukan hanya spiritualnya saja Ya timpang Nanti lenggulek pangan piye Makanya kan ada mas Ini sebenarnya pilihan mas Pilihan Dan semua pilihan itu mengandung risiko Ada seseorang yang memilih Hidup prehatin Hidup apa adanya Hidup menyendiri Ada yang menempuh Nganggu Topo melaku Berarti melaku kemana-mana Misalnya dari Semarang ke Jogja Jogja ke Cilacap Gunung Serandil Jalan kaki Tanpa Membawa bekal apapun Hanya makan ketemu yang di jalan Hanya makan Kalau diberi orang Itu ya Monggo Itu bukan suatu kesalahan Bukan suatu kejahatan Tidak masalah itu dilakukan Tapi Kalau saya pribadi Tidak mau melakukan Karena apa mas Karena Ya itu gunanya untuk orang lain apa Kan minim Iya Tidak ada manfaat sama sekali Untuk orang lain minim Kalau gembleng sendiri Memang iya Gembleng mental Seperti halnya puasa Ya toh Nah Itu saya tidak akan melakukan Apalagi nanti kalau di jalan Kita makan minum hanya Kalau diberi orang Itu Alangkah baiknya Kalau kita yang justru memberi Ya kan Itulah yang menjadi prinsip saya Sesuai dengan Apa yang dinasihatkan dari Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat Melalui serat Merdotomo Jadi Menung sopik kudu Ndue Tri prakoro Siji Weryo Loro Arto Tri Winasis Weryo itu kekuasaan Arto itu kekayaan Akhirta Winasis itu ilmu Pengetahuan Ini kan Lamun Siro Oradue Telung perkoro Kui Atteges luweh Pengaji Godong Jati Aking Itu namun pupusinom Sugih Bondro Pertama-tama itu Sugih hati Kayak hati Murah hati Itu soalnya menjadi bekal Kurib kita bisa murup Bisa berguna untuk kehidupan Orang kalau bisa Sugih hati Otomatis akan Sugih ngelmu Kayak ilmu Dan akan bermanfaat untuk sesama Iya betul Orang kalau sudah Sugih ngelmu Itu dekat Untuk Level Sugih Bondro Wong wini sugi hati Isa sugi ilmu Wong wini sugi hati Rosugih ngelmu Gampang harus Sugih Bondro Itu sudah rumus Gih Romo Sudah rumus Ada orang yang pelit Kok sugi Ya biarkan saja Mungkin dia kasbon Soalnya tagihane Mending kita kan nyelengi Iya kan Mending kita menabung Dharma Mending Kita ini menjadi orang yang kaya Tapi karena ditempuh Melalui kaya hati Kaya ilmu Akhirnya kaya Harta Pasti hartanya itu Nanti akan berkai semuanya Kalau lagi nyungsep Kebentur Keporo gak bisa Kalaupun kebentur Hanya pelan Gak sampai kebanting Hancur Dan pasti Gampang bangkit Ini yang menjadi Perdoman hidup saya Walaupun saya Walaupun saya ngelakoni Perehatin Tapi perehatin saya itu Sudah lain Mas Bukan perehatin saya Tidak Apa ya namanya Saya harus Kurip Sing rekoso Sing serba Pas-pasan Tapi perehatin saya Itu bentuknya Sudah Mungkin kalau Boleh dibilang Ini out of the book Perehatinnya Wong sugeh Perehatinnya Wong sugeh Perehatinnya Wong sugeh Ilmu Ilmu Nisa Gak bepa padang Wong sugeh Gunani Wong sugeh Iya Mula Saya ditakoni Woy Nek milih Nek milih Urep Urep Sing Perehatin Pas-pasan Apa Sing sugeh Yang sugeh Saya yang sugeh Pasti Pasti Itu Mis rasahmu Nama Soalnya gini mas Kalau saya sugeh Bondo Karena saya sudah Harus Mengasah Setiap hari Untuk Menjadi Orang Yang sugeh Hati Ketika Saya sugeh Bondo Maka Bondo Saya itu Pasti Tidak Untuk Kepentingan Saya Pribadi Pasti Dan ini Sudah Saya Buktikan Jadi Ya Mending Awai Diki Tangani Ini Mbangani Ini Maka Saya Kepada Anak Saya Semuanya Itu Lih Menempuh Jalan Spiritual Ini Seperti Makan Seng Tidak Terima Seng Ton Pas 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 Tidak Tidak Seng Pas 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 Ya biarin saya memang Kalau memang mau dibilang saya matrek Tidak masalah Tapi ketika saya matrek Matrek saya itu berguna untuk orang banyak kok Saya bisa Apa Memberikan Bantuan Atau memberikan sesuatu Kau ada para abdi dalam Yang jumlahnya ratusan Ya kan Ya para abdi dalam Di kota gede, di Mogiri Ya kenal saya semua Bukan karena saya tenar Karena saya Selalu berbagi kasih Kepada para abdi dalam Itulah bentuk saya Terima kasih kembali Kepada para leluhur yang selama ini Sudah kerson jangkung Jampangi langkah hidup saya Saya berterima kasih Pihak cara nenek arun leluhur Ya memang maturnuhun sudah Tapi langkah yang konkret Ya itu tadi Ikut memakmurkan para abdi dalam Abdi dalam itu yang merawat Makam raja-raja di kota gede Di Mogiri Itu gantian kita makmurkan Kita rawat Itulah baru Namanya terima kasih Makanya kita membuat Seperti Jumat berkah Ya kita selalu memberi Ya sekedar makan siang Kalau ada bancaan dari Dulur-dulur yang Nitip untuk dibuat bancaan itu Itu saya panjangkan amalnya Untuk sedekah ke para abdi dalam Jadi ya sudah terus Apa kuncinya Roma Agar manusia ini bisa hidup Tentram Bahagia Nyaman dan sebagainya Memahami Situasi dan kondisi Memahami situasi dan kondisi Ya Orang yang tidak paham Situasi dan kondisi Orang yang tidak paham Apa yang sedang terjadi Biasanya larinya Takut, cemas, gelisah Kalau kita tahu Ini masalahnya apa Oh begini Tahu masalahnya Berarti tahu solusinya Ada masalah seperti ini Solusinya begini Ya kan Makanya Untuk mempertajam Pisau analisa kita Dalam memahami Apa yang sedang terjadi Itu kita harus Punya modal Mengerti Sejati Yang kurep Supaya bisa ngerti Supaya bisa Enggak Yuk kurep Kang sejati Jadi kalau kita Memahami hidup Ini sesungguhnya Apa sih Yang Agama itu Apa sih Spiritual itu Apa sih Kalau kita paham Sesuai dengan Faktanya Kita akan Jadi orang yang Permono Waskito Kita akan menjadi Orang yang Cerdas Bisa menganalisa Apapun Masalahnya Bahkan ketika Seseorang sedang Mulai bertanya Kita sudah tahu Jawabnya Karena kita Pasti tahu Arah pertanyaan Kemana Itu bisa Disebut sebagai Merusak Duringi Winara Yang paling Bagus itu Orang kalau Merusak Duringi Winara Atau melihat Kejadian yang Belum terjadi Bukan melalui Tebaan Ataupun Misalnya Bayangan yang Muncul pun Saya kira Tidak cukup Tetapi Alangkah Bagusnya Kalau itu Dibarengi Dengan Kemampuan Kita Menjelaskan Rangkaian Rangkaian Sehingga Nanti Terjadi Itu Misalnya Saya tahu Ini ada Mau gempa Saya kerasa Banget Kayaknya Gempanya Jaraknya 500 Kilo Lebih Dari Sini Tapi Cukup Besar Ya Gampang Saya tahu Dari Itu Tahu Itu Terjadi Karena Karena Kalau Dulu Saya melihat Kayak Bayangan Itu Muncul Tapi Saya Kok Apa Bayangan Banget Ini Nanti Kayak Apa Ya Paranormal Banget Saya Pengennya Rasional Akhirnya Apa Oke Ini Mungkin Ini Hanya Suatu Siluet Yang muncul Itu Sebagai Suatu Jawaban Tetapi Rumusnya Apa Saya Harus Tahu Kenapa Muncul Jawaban Seperti Itu Hanya Saya Pelajari Ilmu Titen Ilmu Membaca Pertanda Alam Ketika Akan Terjadi Gemah Saya Merasakan Hawa Panas Hawa Panas Beda Ketika Akan Terjadi Hujan Hawa Panas Akan Terjadi Gunung Petos Itu Semua Beda Kalau Saya Di Suriakaya Saya Sering Memberikan Pelajaran Yang Tentang Ini Ada Panas Seperti Ini Ini Mau Ada Gemba Nanti Ada Gemba Belum Lagi Kalau Kita Membaca Awan Kadang Muncul Gambaran Ada Patan Yang Ambil Amblok Arahnya Sana Nanti Beberapa Hari Kemudian Kita Bisa Ada Testimoninya Oh Ya Muncul Disini Nah Itu Sebenarnya Ilmiah Saya Lebih Suka Yang Seperti Itu Supaya Apa Ya Kita Kan Tujuannya Ikut Mencerdaskan Generasi Menerus Tidak Asal Waton Nebak Waton Tapi Alangkah Baiknya Kalau Bisa Dijelaskan Secara Ilmiah Secara Ilmiah Dan Alam Semesta Ini Memang Maha Adil Setiap Akan Terjadi Sesuatu Pasti Ada Tanda Tanda Yang Bisa Dibaca Sebelumnya Pertanda Alam Itu Kan Bahasa Komunikasi Alam Semesta Dengan Kita Jagad Alit Jagad Besar Punya Bahasa Kita Harus Bisa Membaca Bahasa Alam Maka Disitulah Komunikasi Kita Dengan Alam Semesta Terjadi Belum Lagi Kalau Nanti Kita Masih Agak Sulit Menganalisa Ini Apa Ya Nanti Ada Leluhur Yang Mengoreksi Mempertajam Ini Yang Jadi Ngen Ngen Jadi Kita Makin Bisa Wah Iya Jadi Kita Akhirnya Ada Leluhur Yang Banyak Memberikan Pelajaran Dari Situlah Kita Bisa Mengoreksi Tadi Yang Saya Lihat Itu Hanya Halusinasi Atau Bukan Leluhur Langsung Mengoreksi Kita Hanya Hanya Dari Leluhur Us V S K Terima kasih telah menonton